seorang lelaki bertubuh tegap membuka pintu sebuah mobil hitam keluarlah seorang gadis cantik dengan membawa tongkat iya pria bertubuh tegap itu adalah zho mo pengawal gadis cantik buta putri seorang konglomerat li xin tong hari itu li xin tong dipaksa untuk menemui beberapa kolega ayahnya untuk berjaga-jaga pengawalnya zho mo memberikannya sebuah kalung yang kalau li xin tong berada dalam keadaan yang berbahaya dia bisa memanggilnya dengan dengan menekan tombol yang ada di tengah kalung itu benar saja begitu memasuki kantor presiden direktur li xin tong melihat tunangannya jisian sudah disekap oleh anak buah kolega ayahnya itu jelas li xin tong kaget dia meminta agar tunangannya itu segera dilepaskan tapi jelas saja para penjahat penjahat itu enggan melakukan perintah li xin tong ada syarat yang harus dipenuhi oleh li xin tong untuk ditukar dengan kebebasan qishan para penjahat itu menginginkan bagian saham yang lebih besar oleh karenanya li xin tong harus bersedia menandatangani beberapa surat sebagai tanda persetujuan pemindahan dan hak milik saham ayahnya itu li xin tong menolak akibatnya dia dipaksa oleh kolega ayahnya itu untuk membubuhkan cap jari tangannya pada surat yang sudah disiapkan sebelumnya jisian yang dalam keadaan dan tersekap oleh para penjahat berteriak pada li xin tong agar tidak menuruti permintaan para penjahat itu tapi apa dikata li xin tong terus ditekan tiba-tiba li xin tong teringat akan pesan pengawalnya apabila dia dalam keadaan terjepit dia bisa menekan tombol yang ada di kalungnya itu dan sesegera mungkin dia menekan tombol yang ada di kalungnya itu mendengar punyi tanda bahaya Zomo paham apa yang terjadi pada majikannya dia pun dengan segala cara berusaha untuk merengsek masuk perusahaan meski harus bertarung melawan banyak pengawal perusahaan Zomo adalah seorang yang sangat terlatih jelas saja sangat mudah baginya untuk mengalahkan anak buah penyekap li xin tong dan akhirnya sebelum li xin tong membubuhkan cap jarinya di atas kertas Zomo segera membawa pemajikannya keluar ruangan dan mengamankannya di suatu tempat tersembunyi dia mendekat mulut li xin tong agar dia tidak bersuara dan tak disangka hal ini justru mengingkatkan li xin tong akan kejadian ketika ayahnya meninggal diduga terkena serangan jantung ya ayah li xin tong sudah meninggal dan dia menduga bahwa ayahnya meninggal bukan karena serangan jantung tapi dibunuh dibunuh oleh pria yang menyusup masuk rumahnya menyekapnya dan orang yang dia curigai adalah pengawalnya sendiri Zomo tak kuat memikirkan kenyataan di hadapannya li xin tong akhirnya pingsan pada malam harinya li xin tong terbaring sakit demam dan ketika dia terbangun dia menyadari bahwa pengawalnya sudah ada di sampingnya dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keberadaan pengawalnya itu dia menolak dirawat olehnya dan dia memecat zomo tentu saja zomo menolak untuk dipecat karena dia telah dikontrak oleh ayah li xin tong selama 5 tahun untuk membuktikan kebenaran ucapannya zomo memutar suara rekaman ayah li xin tong li xin tong tidak bisa mengelak lagi tapi tetap dia tidak percaya bahwa pengawalnya bukan orang yang menyusup masuk rumahnya di hari ayahnya meninggal dia memaksa pengawalnya itu untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang dia maksud dia paksa zomo untuk membuka bajunya meski gemetar dan takut karena harus menyentuh tubuh orang yang masih terasa asing li xin tong tetap memaksakan dirinya memeriksa tubuh zomo dan merabahnya dan alangkah kagetnya li xin tong ketika dirasakannya ada bekas luka di dada sebelah kanan zomo jelas zomo tidak mau menerima begitu saja tuduhan li xin tong dia tunjukkan bekas-bekas luka lainnya di bagian tubuhnya yang lain seketika itu li xin tong malu dan segera beranjak pergi karena ternyata kali ini dia gagal membuktikan kalau zomo adalah penyusup di rumahnya kala itu sementara itu di kamar mandi terlihat jishan sedang mengombati luka akibat pukulan orang-orang yang diperintahkannya untuk menyekapnya tadi dia ditemani oleh sahabat karib li xin tong yu wei jishan kelihatan tidak nyaman dibantu oleh yu wei karena dia khawatir hubungan gelapnya dengan yu wei bakal diketahui oleh li xin tong namun yu wei meyakinkan jishan bahwa li xin tong tidak akan pernah tahu hubungan gelap mereka dan kelakuan mereka karena sekarang dia hanyalah seorang gadis buta dan alangkah terkejutnya jishan karena li xin tong sedang berjalan menuju ke arah mereka li xin tong meminta jishan untuk memanggil polisi segera mendengar kata polisi sontak jishan dan yu wei kaget ada apa pikir mereka li xin tong akhirnya menceritakan bahwa di hari kematian ayahnya tuan li sebenarnya ada seorang penyusup yang mengancam akan membunuh ayahnya dan dari suaranya dan bekas luka di dadanya kemungkinan orang itu adalah zomo pengawal pribadinya sendiri li xin tong yakin akan hal itu tapi jishan dan yu wei balik meyakinkannya bahwa tidak ada yang membunuh ayahnya karena pihak rumah sakit sendiri yang memeriksa penyebab kematian ayahnya dan itu murni karena serangan jantung di tengah malam zomo terlihat tengah memasuki ruang kerja mendiang tuan li ada sesuatu yang tampaknya tengah dia cari-cari di ruangan itu tiba-tiba li xin tong memasuki ruang kerja ayahnya dia teringat bahwa ada cctv di ruang kerja ayahnya rupanya dia masih penasaran dengan orang terakhir yang bersama ayahnya kala itu mungkin dengan melihat cctv di ruang kerja ayahnya bisa membuktikan peristiwa yang sebenarnya kala itu pelan-pelan li xin tong melangkah menuju tempat cctv diletakkan namun tanpa dia sadari di depannya persis sedang berdiri zomo pengawal yang dicurigainya sebagai pembunuh ayahnya tangan letik li xin tong merabah-rabah benda-benda yang dilaluinya zomo tentu saja senantiasa bergerak dengan senyap agar tidak tersentuh oleh tangan li xin tong tapi begitu ada buku yang jatuh hendak menimpa kepala li xin tong dengan gerak refleks cepat zomo menangkap buku itu tentu saja li xin tong langsung sadar bahwa ada seseorang di dekatnya selamat menikmati selamat menikmati